Hai siapa kita ini siapa nama kita ini di jingat dari akhlak kita akhlak kita bagus artinya kita wong bagus akhlak kita jahat kita wong jahat maka kita tidak tahu berapa lama lagi umum kita ini tahan di pucuk bumi bumi lah tuwo kita ini pacar apa namanya tegila-gila dengan dengan dunia ini kalau dunia ini semakin hari semakin dipercantik oleh uang-uang yang tidak kati iman kepada Allah subhanahuwata'ala masalah hadirin ibu-ibu bapak-bapak yang berakhir Allah subhanahuwata'ala khusus salam ta'lim dari al-fagir kepada sahibul baik sahibul majalis wajek khoi wajek khoi wajek khoi tante dah pas lagi wajek tulang juga bapak-bapak yang hadir di samping kami yang tidak bisa al-fagir sebutkan satu persatu itu namanya kalau aku tidak tahu sehingga tidak mengurangi rasa ta'lim al-fagir Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahuwata'ala syukur Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan hafiyat daripada Allah subhanahuwata'ala sehingga pada siang hari ini masih kita diizinkan oleh Allah subhanahuwata'ala untuk duduk hadir di majlis Al-Khayriya Nur Al-Khayriya Alhamdulillah sampai saat ini ibu ingatkan Allah subhanahuwata'ala tidak kenal yang namanya cemekean Allah subhanahuwata'ala tidak kenal cemekean yang cemekean untuk kamu bukan Allah sehingga sampai siang hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani yang rawhani dari Allah subhanahuwata'ala khusus ni'mat iman yang Allah subhanahuwata'ala curahkan kepada kita yang Allah karuniakan kepada kita sampai saat ini kita masih berpegang teguh di ajaran Allah subhanahuwata'ala Alhamdulillah yang karbu salam peserta salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda kita Nabi Yusuf Muhammad salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kalah di akhirat nanti kita mendapat kita berharap bermunajat kepada Allah subhanahuwata'ala telah mendapatkan syafaat daripada beliau amin ya Allah subhanahuwata'ala Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahuwata'ala sebelum panjang libar ya sehari ini anda mohon izin duduk di tengah kamu ini bukan untuk menggurui bukan untuk ngajari tapi ngenti ke wong ya ngenti ke guru kita Ustaz Ali Karol Al-Hadda mungkin beliau waktu huzur pada siang hari ini tidak bisa duduk bersama kamu tapi ya apolah dayo tiga hari kemarin aku ditelepon di WK oleh kakandaya nanti beliau minta tolong genti ke sebenarnya masih belum pas bu ngapo nak milih aku ini ngapo ngapo nak kunya ini ngapo banyak ustaz lain banyak habaib lain yang mungkin memang pantas duduk disini ngajarkan ilmu ya kalau model aku ini masih nak belajar masih umur masih masih muda tapi ya kita saling mengingatkan saling tegur menegur khairunas anfa'uh limna sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia kita sama-sama belajar anak duduk juga bukan nak ngajari tapi sama-sama menasehati diri kita sama sama kalau nak dihukuk segelaku dari kamu iya iya muku selawih haa berapa lo kamu mau puluh bucuk iya ada 60 ada lintingan buya nah kalau lo uji kak yayin kemarin ya ada apa lah sekali-kali ngobat kerasu rindu bener gak bu ya kamu bener aku sedih lah yang namanya obat bu kamu pening makan paramik hilang gak benih kamu rindu sama punya tobat tidak manggil aku lagi ya kamu nyobat uang sehat sudah bener gak kamu daerah tinggi makan obat daerah tinggi turun daerah dimakan lagi gak obat bener aku kamu lumung ke iya ya alhamdulillah tapi takdir Allah pada siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk saling mengenal bener ya memang ini anak-anak suruh begitu ya iya sudah alham wikmat rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah sekarang ini kita masuk di tanggal 18 Rabiul akhir 18 hari sudah kita keluar dari bulan Rabiul awal yang mana kita ketahui Rabiul awal ini dilahirkan seorang manusia yang dimulya-mulya oleh yang maha mulia bahkan kalau kita jingok daripada ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala Allah maupun kita puasa bener gak tapi Allah tidak puasa Allah maupun kita haji tapi Allah tidak haji Allah maupun kita salat Allah tidak salat tapi ketika ada kalimat ayat Allah inna Allah wa malahi katahu yusallu na'alannabiyya ayuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu Allah salat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi bahkan para malaikat juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi 18 hari yang lewat kita sama-sama kita sama-sama duduk hadir di majlis maulid majlis talim beneran ada tak maulid sini maulid? ada ada alhamdulillah siapa nak tahu Nusa Ali itulah ya nah jadi kita ini hadir di majlis maulid di mana-mana aku tahu kamu itu hadir kalau di majlis maulid sini hadir di lebar biru sana hadir di lebar coklat sana di lebar hitam iya tak? ibu-ibu ini paling semangat cuman hati-hati ibu ini aku banyak lagi lagi kenapa? betul nggak ada izin lagi nah hati ya hati-hati walaupun hadir majlis rutin tetap eh izin sama sama laki yang nggak kata laki ngomong sama keluarga yang di rumah aku nak betul mah majlis yang penting kita tahu wang rumah kita kemana ya jangan sampai hadirnya kita di majlis maulid majlis talim membuatkan kita ini duduk di dalam negara jangan sampai jangan sampai kita ingin bahagia bertemu Rasulullah SAW hadirnya kita majlis maulid banyak hikmah kita nengah ustad ini kita nengah gabib ini kita nengah ustazah ini nyampekan emak mana ke pribadi yang Rasulullah SAW siapa Sayyidah Khadijah siapa Sayyidah Fatimah siapa Rasulullah uang-uang yang memang harus kita contoh dari beliau mereka bangun tidur sampai nak tidur lagi beneran? karena sebaik-baik akhlak adalah Rasulullah SAW bahkan Rasulullah berfirman sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak poin yang pertama akhlak akhlak ini ibu mencerminkan diri kita siapa kita ini siapa nama kita ini dijingah dari akhlak kita akhlak kita bagus artinya kita uang? bagus akhlak kita jahat? kita uang jahat makanya kalau di uang Pelembang itu ayo ini kurang akhlak lebih lemah kurang akhlak daripada ujian akad di akhlak kanya beneran? artinya ketika kita dapat capan dari uang itu kita cepat-cepat banyak sadar kita cepat-cepat ngacau jangan kamu nak pergi berbudak baik aku nak berkacau jingok diri kita siapa aku ini? sudah bener lho aku duduk majelis talim siang malam siang malam siang malam laki terumah di rumah tak tahu apa dia kendaknya hadir duduk majelis sini majelis sana majelis sini bener lho maku ini sudah baik lho maku ini apa rasul laki aku untuk aku? kalau laki tidak hidup sama kita menggutlah jidan kamu hitam tidak bakal masuk suguh jangankan masuk suguh nyiumnya baik lagi iya pintar kan loh sudah iya kan kita ini sudah tahu sudah tahu keadaan kita terkadang kita ini masih tidak kendak kita ini lah inilah kadang yang ngalah ke apa namanya itu akal pikiran kita akal pikiran kita kalah lantai nafsunya gitu no dari sini tahan nyibu mobil kemana? kekalidoni maulid baju apa? baju ogen gitu sahi laju laki kena mengsedi ayo beli aku baju ogen aku nak maulid wah uji laki kau buka kau buka baju kau kalah lo baju aku cuma dua lembah iya kadang kita ini masih nak menting ke diri kita makanya aku pegel juga nyingkak ibu aku metu terus ayo lah dah sudah aku punya tak katik metu terus sehingga sehingga kami di rumah di peser ke? kau beli nasi beli nasi beli nasi nasi padang nasi padang nasi padang tapi alhamdulillah ada keinginan hadir duduk majlis maulid tidak lain tidak bukan karena kita cinta sama Rasulullah SAW dan semoga rasa cintanya kita ini bakal diijabah oleh Allah SWT untuk kita memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW kata guru kita Al-Habib Salim bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafib anaknya Habib Umar yang waktu itu datang ke Jakarta beli Allah kalau kamu pengen bertemu sama Rasulullah di dalam mimpi di dalam mimpi pengen memandang wajahnya Nabi Muhammad sebelum tidur itu berangan-angan lah jikitenya apa sebelum mengangan-angan ngayal 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 lah kamu ya Allah aku pengen mengandang wajahnya indah Nabi Muhammad SAW tiap malam jangan sehari baik terus karena kata beliau apa sebaik-baik doa daripada manusia di pocuk bumi ini yang lebih mulia adalah ketika dia meminta kepada Allah untuk bertemu sama Nabi Muhammad SAW ini bakal dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita punya keinginan itu ini kapan nak tidur ya Allah besok ulit jilbab aku lo melih ya Allah anak sekolah besok majak yang beluh ya Allah tagihan segalanya dipingkirkan sebenarnya itu perbuatan mereka itu perbuatan dia itu lah yang buat dia itu banyak peke kan kalau kita kalau-kalau kita sandarkan kepada Allah pasti Allah jalan keluar karena Allah mengeuji manusia ini tidak lain tidak bukan dengan kadarnya manusia itu dewek kita diinjuk musibah kan bener diinjuk masalah kalau bener segalanya kita punya masalah kita punya masalah ini kita dewek yang pacatnya bukan orang lain ini orang lain punya masalah kita yang repot hai sudah lah dia itu memang niat si ngocer habis-habis nak tahu bebek nak makan orang-orang coba gawe wong nak dicodek gawe dewek ada masalah dewek ada pikir ke siapa yang ingat tetangga tadi punya mobil mulai moceh hai sudah lah lakinya itu ngandak terwek mulai namidna Allah ini kadang manusia kita sudah contoh Nabi Muhammad Nabi Muhammad ini akhlak paling mulia bahkan dikisokkan di dalam sejarah ketika Nabi pengen keluar dari rumah sekali waktu tidak baca Nabi keluar dari rumah norung pintu itu berat di dalam biasanya pintu ini terbuka kapan dijulak eh julak gerak baca sekali dua kali tiga kali bahkan disebutkan Rasulullah muka pintu itu pakai tenaga didobrak oleh Rasulullah waktu dibuka terkejut Rasulullah di depan rumah Rasulullah itu buk maaf mau mana nyebutin empat satu disini tahi sudah lah baikulah di depan lawangnya Rasulullah itu tinggi mak kaya gunung sehingga Rasulullah muka itu berat besoknya diulang rumah itu lagi di dalam Rasulullah berat lagi sudah sampai nyeluk waktu Rasulullah sampai ke masjid mengas muka pintu itu ditanya oleh sahabat ya Rasulullah dari mana mengas ada gawian dikit di rumah ya pikir kita tadi sehari itulah besok diperhatikan masih mengas lagi Rasulullah keluar dari rumah waktu di jingat oleh sahabat ya Allah ngaruh Rasulullah dah ngomor kalau ini gawian kafir menghalangi Rasulullah untuk ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dicari oleh sahabat diintegi menguji kita ini siapa yang galangan Rasulullah ini rupanya tak jauh rumahnya dari Rasulullah artinya tetang tetangga rupanya keluar dari rumah dengan mengas ditanya oleh sahabat ya Rasulullah sebenarnya kami tahu apa engkau itu apa namanya itu mengas keluar dari rumah ya kata Rasulullah memang aku gak galak ngomong cukup ini masalah aku sama dia mungkin aku yang bermasalah ya Rasulullah mungkin aku yang bermasalah sama mu ni kafir bukan kamu artinya Rasulullah gak galak nyuruh kita ikut campur urusan dewek urusan kita urusan uang urusan bahkan di dalam hadis kursi kata Allah pun ya Muhammad dosa kau yang lalu sama dosa kau yang akan datang sudah aku maaf ke tapi ya Muhammad dosa kau sama uang itu tanggungan kau dewek ini yang galak nyebab ke kita masuk dengan aku ni bu ya nyenggung wang ngomong alat tersenggung nyocos mulut tak mikir-makir lagi kan tanda kotil segala disebut segala kita tidak tahu memang kita nyocek nyo baya ya orang yang di hadapan kita kau ni mulut kocok tu lah haju nak bala majelis lagi mulai nanti jilbab yang dulunya bibu coklat nandok tu tadi muswan ini Cuma kenapa yang keluar dari kalangnya Rasulullah Gawangnya aku nemui dia Aku ni bingung Kenapa beberapa hari ni ketika aku buka pintu ini Ida katik rasa begat lagi Pelong lah ya mak uji kita ni Lebih asa lagi Kenapa ada apa Rasulullah di jahati Rasulullah diam Ini wangnya lah tak nyahat ke lagi Rasulullah nanya ke mana wangnya Sangkin ke apa Hebatnya akhlak Nabi sallallahu alaihi Tiga lagi rumahnya Tiga Tiga lagi didatangi rumah si kafir ni tadi Datang ke rumah kafir Assalamualaikum bingsan Bingsan musuh yang datang ni Oh ingat dingin Rupanya dia sakit Ada anaknya di dalam itu Uji bapaknya si kafir tadi Coba kau tinggal siapa yang ucap salam itu Tinggal ni ada intiknya Muhammad ya Abah Nak omong kau yang aku katik di rumah Dia mulai takut Namanya orang besar Besalah kita Kalau besar lah Bingung nak apa je pun ada Masuk metu rumah Masuk metu rumah Metu lagi Masuk lagi Tidak tak kelahan Masuklah Akhirnya masuklah Rasulullah ditanya Aku pengen nemui abah kau Ngapau abah kau ni Ida muda Metu lagi Dari rumah Kapan terjinguk terkapal Ladak berlayu lagi Tenaga Katik Pokoknya lemes Mak ayam sakit Tergulis Sudah ditanya Rasulullah Ngapau kau Lung Rasulullah ngomong panjang Dia lah ngomong Ya Rasulullah Aku orang yang gak nguntal Kekotokan itu Di depan rumah kau Oh ya sudah Sekarang kau ni ngapau Ya Rasulullah Aku sakit Tak berdayu Dia omong kenyumat itu Padahal dia ni salah Apa reaksi Rasulullah Apa yang dilakukan Rasulullah Peci dikit Tapok lah Adalah ada pacat duduk lagi Cekek ke Dia mati Mula ya Aku malah kotor Ngepel degus Cuman Rasulullah ngangkat doa Ya Allah Njuk dia ni sehat Ini mujizat Rasulullah Ketika Rasulullah berdoa Dikabulkan oleh Allah Langsung duduk Mangci ini tadi Apa yang mangci ini duduk Dia hadapan Rasulullah Dia mengucapkan Dua kalimat syahadat Bersaksi untuk masuk Islam Subhanallah Akhlaknya Rasulullah S.A.W Anam aja kitab bu Tidak pernah di dalam kitab itu Ditenuh ke bahawasannya Ketika Rasulullah di jahati Rasulullah balas dengan fisik Tidak katik Tapi kalau Islam ada Ketika Islam dihino Perang Ketika Islam dihinjik Injik apa Perang Tapi ketika peribadi yang dihino Rasulullah tak pernah balas Tapi Rasulullah balikkan Cara ngebalasnya dengan apa Akhlaknya Rasulullah S.A.W Dan mendoakan dia Ini yang harus kita Contoh Metudai rumah Dijelit 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 Kepasah Dijelit Ini kadang kita Duduk Di majlis Taklil Cuma tidak praktek Harusnya Apa yang disampaikan Dipraktekan Keseharian kita Rasulullah Adabnya S.A.W Aduh Akhlak Rasulullah S.A.W Sahabat Aduh Akhlak sama budak kecil Aduh Akhlak sama orang kafir Berasulullah Kakek Senangkan kita Senangkan kita Nemui laki Mambu bawang Nemui laki Waju koyak Jirbab tadi Tak tahu kemana Ini terkadang Walaupun hal yang Sepele ini Walaupun hal Sepele ini Ini bakal dipertanggungjawabkan Kakek Di hari kiamat Eh fulana binti fulan Saat itu kau nemui laki kau Ngapa kau masih Mambu bawang Ngapa kau lum mandi Ngapa itu laki kau Sempat kau nyari pahala Ngapa masih Model rumah ini Itu Maka Kita sama laki Kita Aduh adabnya Kita sama bini Kita ada Adabnya Bahkan di kitab ini Dijelaskan Bihurukin hasanin itu Akhlak yang baik itu Ada dua Akhlak yang baik itu Ada dua Yang pertama Akhlak zohir dia Yang kedua Topeat batin dia Nah kalau Wiko ini sudah bagus Bagus gak Ngapa Pak Sangkan dikatakan Kalau misal Bagus gak Baru dia selamat Akhlak kita ini Bu Yang zohir kita Kita nemui pejabat Kita nemui Wong tua Kita nemui anak Itu ada Akhlaknya Dan itu bisa Kita buat-buat Lain dengan Topeat Topeat itu Sudah jati diri kita Kalau uji bu ya dulu Topeat itu Depannya To Nah To Tau to Leto Ada yang di kele Ada yang di belakang Leto Tau gak leto Tandolahe Tandolahe Tau 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 Jawab Maslah Ngedem Tau Minum Iya Leto Tidak Baca di uang Bener Enggutlah Dia sampai dua Masih Leto Di sini Bu Ada leto Uji bu Aku inilah Kalau hilang Baca aku cari lagi Uji bu Ya To Nah to Ini tak baca Ilang Itu juga Topeat kita Yang kita di rumah penyu Yang di rumah kita lesu Yang kita Tak galak Bergawe Yang di rumah Yang sama lakinya Rusak Segala macam Itu dah akan berubah Mak mana Nyingat itu Itulah Topeat kita di rumah Mak mana kita di rumah Itulah kita sebenarnya Tapi kalau ahlak Ahlak Paca di rumah Kita di rumah Berbantah sama laki Bener? Berbantah sama laki Kapan di luar majlis taklim Dengan ustazah Mulutnya Ya ni Misalnya Laki aku Sayang Laki aku Kunjung Misalnya Balik rumah Balak lagi Bener Nah itu Nah Topeat itu Susah diubah Bisa Diubah Bisa Cuma Butuh Waktu yang lama Lep Tuh Bisa Pakai Lase Anceng Tapi kan Usak Badan Nah tapi itu tadi Kalau akhlak Kita Baca kita Rubah Baca kita Mainkan Tapi kalau Topeat Tidak bisa Disini dijelaskan Dalam kitab ini Wong yang paling bagus Wong yang paling mulia Akhlak dan Topeatnya bagus Siapa yang kita contoh Untuk memperbaiki ini Rasulullah Rasulullah Ada yang nanya Ada sahabat nanya Sama Rasulullah Kata sahabat Ditanya oleh sahabat Ya Rasulullah Wong yang paling banyak Masuk Suga Siapa Apa kata Rasulullah Takwallah Wahasan Al-Khulu Wong yang bertakwa Kepada Allah Dan Bagus Akhlaknya Nah Ini Kalau kamu Nak masuk Suga Bagus Si akhlak Kita Bahkan Kata guru Kita Apa Kata beliau 100% nominal Amal Amal baik Kita Di akhirat 50% Itu Akhlak Kita 50% Lagi Iyalah Solat Kita Iyalah Puasa Kita Haji Kita Sedekah Kita Baik Kita Sama Anak Sama Laki Sama Tetangga 50% Kalau 50% Sudah Ilang Akhlak Kita Dicamong Akhlak Budak Ini Mak Mana Nak Nak Hal Solat Ada Yang Bisa Disini Ngatakan Solat Kita Diterima Oleh Allah Haji Kita Diterima Zakat Kita Diterima Tidak Kati Mengkanya Mencuntuh Rasulullah Itu Itulah Jalan Paling Terbaik Kata Habib Umar Apa Kita Harus Mencuntuh Rasulullah Mishantashufuhu Fiyahumil Qiyamah Kagek Kita Memandang Wajah Indahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Kalau Kita Sudah Menjadikan Rasulullah Suri Taulatan Yang Baik Untuk Diri Kita Kita Bakal Dicari Oleh Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Macau Salawat Tadi Allah Lagi Macau Salawat Kepada Rasulullah Kita Ada Yang Sudah Sampai Bijuta Juta Ada Yang Sampai 1000 2000 3000 4000 5000 5000 6000 8000 9000 10000 Susah Kita Penyung Tadi Nah Penyung Kan Ini Tadi Tak Ilah Macam mana Cara Kita Membangkitkan Himmah Kita Muhibbin Kita Mahabbah Kita Dengan Mencantuk Hal-hal Yang Paling Mudah Di Diri Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Kata Rasulullah Makanlah Kamu Dengan Duduk Itu Sunnah Dan itu Akhlak Akhlak Kepada Kepada Siapa Kepada Makanan Kita Berjalan Jangan Berbunyi Itu Akhlak Kita Kepada Bumi Segalanya Kita Harus Mempunyai Akhlak Yang Besar Terhadap Semua Yang Diciptakan Alih Allah S.W.T Sama Binata Harus Ada Akhlak Bahkan Di Dalam Kisah Ada Kisah Yang Menjelaskan Bahwasannya Sikok Betina Yang Gawinya Maksiat Kepada Allah Gawinya Zina Mertu Malam Balik Subuh Mertu Malam Balik Subuh Waktu Dia nak Balik Dia Anjing Yang Kawusan Dinjuk Minum Sebab Dia Menjelaskan Minum Masuk Masuk Dalam Syurga Allah Subhanahu Wata' Akhlak Dia Kepada Binata Apa Lagi Nak Samuk Daun Punya Kembang Yang Kelak Dasar Yang Muli Kembang Tak Disirang Singkurnya Di rumah Penuh Dari Jampur Sampai Kedalam Tengok Abah Balik Binsal Aku Ini Rumah Kehubungan Ini Abah Balik Terkejut Ya Allah Utan Rumah Aku Hayal Melih Tanuman Melih Bongsai Melih Mawal Melih Segala Macem Seneng Kita Kita Siram Itu Bukan Akhlak Yang Baik Kamu Boleh Ngawih Ke Segala Galanya Tapi Penting Akhlak Kita Khusus Sama Yang Di Rumah Yang Tercogok Di Rumah Laki Kita Anak Kita Bini Kita Sekarang Kalau Kita Dengok Zaman Sekarang Bu Budak Zaman Sekarang Ini Ya Allah Lepas Jidah Nyingok Dia Katik Agok Lagi Sudah Mertu Izin Sama Abah Sama Umid Jilbab Mertu Rumah Lepas Kenyau Lemak Rambut Tadi Lurus Ini Mak Kayu Miketik No Kesana Kesini Sana Sini Ya Allah Uji Zaman Ini Adang Kita Sudah Dedek Anak Kita Cucung Kita Dari Dia Kecil Waktu Besar Dia Berubah Ini Yang Harus Kita Wanti Yang Harus Kita Jago Karena Mereka Ini Generasi Kita Kita Ini Banyak Banyak Kata 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 Dari Anak Oh Bagus Wajar Dedekan Bapak Bagus Mereka Kalau Kita Anak Kecil Punya Cucung Kecil Jadi Jadilah Misu Kau Kata Utak Kau 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 Orang Tua Yang Ngatai Anak Dia Kata Semoga Allah Memberkahi Kau Semoga Allah Menjago Kau Itu Yang Keluar Mangkanya Orang Terkenal Seribu Wali Memang Jadi Dedek Penci Pelambang Betul Kau Dari Rumah Dose Kira Anak Anak Balik Dicari Mudah Nah Sekarang Kita Robah Cara Kita Hadir Duduk Di Majlis Maulid Nengar Ustaz Ini Ngomong Ke Rasulullah Model Mak Ini Sayyidah Khadijah Itu Mak Manu Perjuangannya Jadi Isteri Yang Mulio Fatimah Jadi Anak Yang Mulio Untuk Abah Ummi Untuk Yayinya Ini Yang Harus Kita Pelajar Makanya Duduk Hadir Di Majlis Maulid Amalkan Kita Duduk Di Majlis Maulid Ini Kita Ini Salah Sikok Mungkin Kita Ini Galong Galong Uang Yang Diselamatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kita Jengok Sengah Tiga Ini Banyak Uang Pecah Utak Di Ruang Sana Tapi Kesalah Kesalahan tidak mungkin didiamkan Allah sekecil biji zara kebaikan kita bakal dihitung oleh Allah sekecil kesalahan kita kemaksiatan kita akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kurang apa lagi kita kita sudah tahu kalau mungkin seniaw, seniawlah kamu ya nak dibilang tua senggung makanya diomong ke seniaw agak lebih bagus sedikit walaupun memang tua kamu iya senior, seniawlah kamu ngurus anak, seniawlah kamu ngurus cucung, seniawlah kamu kita sudah ada pengalaman kita pengalaman baik, buruk, kita sudah ada tinggal kita sesuaikan bagus tak kita menyebut mak ini suai tak kita dengan jalan model mak ini akor tak kita model mak ini mobil khusus akhlak tadi bahkan kata Rasulullah tadi apa dia yang paling banyak masuk suruh ditanya sahabat kan wong yang akhlak itu bagus modal akhlak bagus sudah alhamdulillah modal akhlak itu sudah oh ya Allah bagus nyan perangai budak ini oh ya Allah cucung siapa ini oh cucung itu no yang punya majelis itu ya Allah bagus nyan apa tuh akhlak dia ini perangai dia ini ini yang kita pengen ciptakan ke diri kita anak-anak kita ya sudah apa terus apa kata Rasulullah tobe'at tobe'at ini sudah leket diantik kita tobe'at sudah menjadi darah daging kita ingat uang di luar bagus oh cago ngomong dia bagus cago apa bekawannya bagus waktu di rumah dia bermosok sama apanya sama umidnya artinya ini uang tidak bagus uang ini jahat uang kurang tapi kalau misal kita tahu dia di rumah oh rumah tanggungnya lapi sama apa umidnya senyum terus sama dulu-dulunya lain tak kata yang berbala dia di dalam rumah lebih bagus dia dibawa keluar ke rumah dia bakal lebih bagus cuma kalau doa jahat kita doa ke bayi ibu semoga dia cepat aku bawa cek itu kalau disini alhamdulillah kalau aku jingat nih ya gitu ya jingat loh alhamdulillah bagus-bagus kalau ya alhamdulillah disini disini gak tahu balik kayak aku udah gak melok rapi alhamdulillah rapi ini akhlak juga maka jilbab kita bagus di jingat pun indah kalau alhamdulillah cinta sama yang bagus-bagus yang wangi-wangi hadir madrish maulid rapi cuma jangan hadir madrish maulid baik rapi di rumah juga harus rapi matur di rumah matur di rumah matur di rumah laki yang terkapal katik lagi ngomong bicik ada tu lah tau aku nari kemis pasti mau letulah majlis tu lah eh gak ngomong dan lah itu ini gak ngomong dan lah itu saudara-saudara kita ini eh aku gak galaknya orang Indonesia itu terpletot selalu dia ngomong Indonesia jadi itu yang nilai tau baik pacat diubah pacat tapi butuat butuat tu letul pacat dihilangi pacat pakai apa kelasen itu nak bersakit-sakit puluh ngilangi letul di lesen tu bukannya lemak pedih kulit kita di bakal mak itu juga kita nak merubah perangai kita kita harus berkorban uji wang minta lemak itu tuh peco lah aku nak berubah berubah makanya uji guru kita jangan kamu pikir keomongan manusia uang mati lagi diomongi oleh manusia nambah lagi kita yang itu artinya kalau kita nak berubah sadarkan dulu dia kacau di rumah pandang oh aku ini jahat jangan jahat mak mano siapa aku siapa siapa sudah pantas aku ini duduk terus di majelis sudah pantas sedangkan laki aku banyak ngeluh banyak lah rumah ini banyak lah kurangnya kalau kita sudah sadar itu sudah stop dulu majelis perbaiki dulu rumah kita beneri dulu rumah tanggur rumah kita yang bocor tampel dulu baru kita keluar lagi itu orang yang paling hebat dia yang pacat sadar dengan diri dia tapi kalau orang pelembang ini banyak lah nak ngatuh banyak lah nak nyodik banyak lah fudulnya selama orang segalanya nak dimikir campur tapi kita yang hebat kita yang duduk majelis kita yang dengar mau izotul hasana kalimat-kalimat indah ini kita bisa ngukur diri kita oh Rasulullah ini kehidupannya aku ini lapas belum ya oh belum aku harus ubah nah itu orang yang hatinya sudah digedor oleh Allah subhanallah mulailah dari yang kecil mulailah dari yang kira-kira kita sanggup ada misalnya si kuhustad ngomong kalau kamu nak cepat dikabul oleh Allah doanya sholat malam terus ngamalkilah sholat malam terus kalau orang yang terpaksa ngamalkan ibadat orang yang terpaksa ngamalkan kebaik dia pasti stop ujung-ujungnya dia pastinya enggak ayo sudah lah tidak kabul juga Allah kena katoy bener uji ustad kan banyak guru-guru gitu ngomong kalau kamu nak apa-apa minta sama Allah bersandar sama Allah Allah tahu kamu tu lagi apa Allah tahu siapa kamu minta kaki Allah aku ni kalau pergi kondangan ya Allah tengok bicik itu tangannya berkilau-kilau aku baru sikap ya Allah turun ke ya Allah rezeki buat aku belum dikabul ke besok berdoa lagi besok berdoa lagi 8 seminggu berdoa ya Allah nak kecemekean ya Allah tak kau kabul ke ya Allah Allah nak disalah Allah tahu kalau ketika Allah kabul ke Allah menunjuk emas pada saat itu agak kamu jadi iya iya ke siapa sama uang yang tak punya pulau ngomong kilat sudah rakyat guna ada duit mulai inilah kadang apa belum dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala kadang kita Allah tahu kau kunjuk ini kau nak apa nak banggo-banggo nak kamu nak ngecik ke nak nyihino dengan kamu punya mobil enggak panasan lagi aku hujan tak kehujanan panas tak kepanasan uji bicik dia bilang ya Allah kalau dia dapat hidayah nombok habis itu iya kita-kita kadang tak tahu makanya katubu ya ada tiga tempat bu doa ini yang bakal dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama ketika kita minta sama Allah langsung dikabulkan oleh Allah pernah tak merasa duduk pagi hari depan rumah Allah aku pengen pagi makan gunjing cucu cabai minum teh susu teh susu aduh sini aduh tadi ditanggung kita uji nah itu dikabulkan sangkin kesenengnya lupa dengan doa tadi padahal kita minta ya Allah Alhamdulillah makan lupa makan bismillah lagi katu kata guru kita alamatun kabul apa namanya itu tempat kita doanya dikabulkan lagi oleh Allah ketika kita minta pada saat itu gunjing dikabulkan oleh Allah mintalah lagi mintalah lagi sama Allah ya Allah aku pengen gula enak ya Allah lalu sehari ini yang terkir misalnya datang ya Allah kabul doa lagi itu alamatul kabul itu bakal doa kita dikabulkan lagi oleh Allah bukan sehari itu juga dikabulkan kaget tapi itu doa kita didengarkan oleh Allah itu yang pertama ketika ketika kita berdoa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua ketika kita berdoa belum dikabulkan oleh Allah cuma kaget dikabulkan oleh Allah itu pasti tapi kita bukan yang menikmatinya siapa yang menikmatinya kemungkinan anak kita kemungkinan cucung kita kemungkinan cucungnya 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 kita mungkin cucung 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 cucungnya kita lagi kita tidak lain tidak bukan doa kita ya Allah aku pengen bahagia di dunia ya Allah dengan segala yang berkecukupan itu kan doa doa kamu kalau memang doa aku juga bu doa ya Allah pengen kata Allah ya fulana kejeki kau cuma inilah aget cucung kau bakalku bahagia ke dunia akhir kita punya cucung rumahnya besar mobilnya banyak hartanya dia zakatnya bagus untuk maslahatan umatnya jalan bukan kita kita ya Allah Alhamdulillah kau kabulkan ya Allah walaupun bukan aku yang kau kabulkan cucung aku yang kau kabulkan anak aku yang kau kabulkan ya Allah pasti doa kita itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi bukan untuk kita terus yang ketiga apa kata Allah doa kita bakal dikabulkan oleh Allah tapi di surga kita yang mungkin berdoa dari dulu dari zaman kita muda sampai kita bertungkat masih belum terkabul oleh Allah Allah simple belum Allah kabulkan kalau kaget di surga ya fulana dulu kau pernah berdoa ini berdoa ini benar benar ini kukabulkan oleh Allah dalam surga kita pengen rumah besar kita sudah punya rumah ya walaupun apa namanya itu tidak pulau besar tidak pulau kecil alham alhamdulillah kaget kita minta ya Allah aku pengen mesak ke rumah lagi ya Allah cocok aku 20 anak aku 7 tidak muat lagi ya Allah walaupun kita modern itu kita masih hidup bahkan sampai kita mati waktu di surga kaget di dalam surga dikabulkan ya Allah ini dia aku selama ini dia dikabulkan Allah di dalam surga kuncinya sikat tapi banyak-banyak husnuzan kepada Allah jangan sampai kita suhuzan 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 terus sama Allah sampai menutup hati kita sampai kita ini berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun kata usat kalau kamu nak apa namanya itu nak lapang rezeki minta doa minta sama Allah doanya jam sekian di saat ini di antara maghrib sama isa mungkin segala macamnya kita sudah berusaha tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kamu ditutup edung sebelah lagi ingam beneran edung mampet sebelah teka laki kena terajar gigi sakit denger mulai anak lah kena tabuk laki kena musing diam lah aku ni sakit gigi masak aku ni sakit masalah baru dikit dicabut iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya hadir majlis maulid duduk di majlis maulid ini tempat kita ngecas keimanan kita baterai kalau lemah dimak mana ke hape dicas kita juga kita juga yang lemah mungkin balik rumah kita muka pasal kita jalan muka toko segala macam nah nyingkuk yang edak-edak nyingkuk maksiat segala macam hadirnya kita sini batin kita penuh lagi makanya jangan apa namanya itu jangan mudah capek kalau untuk kami baik ini jangan mudah jangan mudah capek terus semangat kita kita tak tahu wajal kita bener kita tak tahu wajal kita sampai kapan buya meninggal lulu empat limo habis mahdi meninggal empat empat kalau dihitung umuku dua puluh tahun lagi dua puluh tahun lagi sampai empat limo itu kamu ada lima puluh bangga masih seneng dengan bangganya dia masih kita tidak tahu berapa lama lagi umur kita ini tahan di pucuk bumi bumi lah tua kita ini pacat apa namanya tergila-gila dengan dunia ini karena dunia ini semakin hari semakin dipercantik oleh uang-uang yang tidak kati iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala mangkonya waktu kisah daripada Isra Mirat waktu Nabi nak naik dari Mahjidil Aqsa nak naik ke Bocok nak ke Sidratul Mentaha waktu di jalan Rasulullah dipanggil oleh bici-bici dia itu tua nyai-nyai nyai lah nyai-nyai tua nyai itu cuman diperindah kayanya antingan nadonya nyai itu make up-nya bagus pokoknya diperindah cuman dia itu manggil Rasulullah ya Muhammad ya Rasulullah cuman tak ditoleh oleh Rasulullah ditanya Rasulullah nanya sama Malikat Jibril ya Jibril siapa yang manggil aku tadi itu siapa Jibril manggil aku tadi yakah aku tadi ya Rasulullah itu betina yang manggil engkau ya Rasulullah siapa dia Jibril yaitu ya Rasulullah kalau engkau toleh ya Rasulullah maka umatmu akan tergilah dengan dunia karena dunia ini nenek itu nyai itu gambarannya semakin tua semakin bagus dunia ya Rasulullah apabila itu engkau toleh ya Rasulullah maka segala umatmu ini akan terpengaruh dengan dunia Rasulullah tak noleh lagi banyak yang gila dunia tambah lagi Rasulullah itu tadi mangkuknya cuman Alhamdulillah kita punya panutan hidup yang mulia kita punya contoh yang paling agung hadir 40 hari 40 malam arbaim maulid untuk lanang mungkin yang bertinunya setiap siang ada juga kan ibu-ibu ini maulid ada sebangulu sebelah ngilek sehingga tak tahu lagi pergi terus sehingga minta hantar hantar lumi hantar nyai hantar yang terus pergi cuman jangan sampai tak di amali mengkau yang kata buya hadir kita di acara mulia itu sebenarnya tak katik guna kalau amalnya tidak dilakukan duduk tercancang buruk terpedas matuk terkantuk masih model emak itulah emaklah duduk di rumah sama tapi kita yang hadir pertama cinta sama Nabi kedua pengen mengamalkan sunnah daripada sunnahnya Nabi Muhammad s.a.w semoga Allah s.w.t selalu mengistikamahkan kita semoga Allah s.w.t selalu menjaga kita yang tiga kan semoga Allah s.w.t selalu merahmat kita semoga Allah s.w.t kaburkan segala hajat kita semoga Allah s.w.t menjaga keturunan keturunan kita semoga Allah s.w.t merindah kita di dunia dan akhirat amin ya Rabbah alam s.w.t wa'ala alihi wa sahbihi wa s.w.t kurang dan lebih anamun maaf kepada Allah anamun al-abud akhirul karam wassalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa s.w.t as-w.t 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 as-w.t